Ini prasibu timusnya. Kami persiakan waktu sekitar 20 menit. Saya kira ini gagasan yang menarik, karena waktu ini saya tidak pernah interaksi, tapi inspirasinya dari karya-karyanya saya kira menjadi pantang, menjadi teladan bagi para penelitian. Dan penting juga, gagasan-gagasanya pasti dibutuhkan oleh policy maker, public unit di Indonesia dan di dunia internasional. Nah, saya bersyukur tadi Pak Wahyu sudah memberikan introduction yang sangat lengkap berkait kembangunan kembang kita. Kita juga menyampaikan banyak hal yang saya capat. Ini ada hal yang menarik tentang policy frameworknya. Saya kira kalau dari sisi level investasi ini diskusi kita yang bagaimana. Nah, saya kira saya akan fokus, karena yang dimintakan di saya mengenai refleksi 20 tahun politik anggaran infrastruktur. Saya ingin memulai dengan satu yang mungkin agak, apa ya, agak membuka. Jadi, saya membaca bahwa ada satu dilema besar dari sembilan dilema yang dihadapi oleh peninggi di dalam bulan-bulan Jusani. Salah satu dilema yang paling tua adalah dilema antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Antara short term and long term perspektif di dalam penambilan keputusan. Nah, ini dilema yang paling tua agaknya seperti itu. Yang mungkin dalam teknologi kecil kita juga menghadapi hal ini. Dan dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur atau dalam konteks APBN ini menjadi kentalasan. Karena APBN itu dia hasil dari tiga komponen di dalamnya. Ada yang sifatnya teknokratik, ada yang sifatnya politik, ada yang sifatnya government. Jadi, anggaran itu atau APBN itu sendiri sebetulnya dia ekspresi keuangan dari rencana, dari perencanaan. Dokumen perencanaan kita tahu ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menungguan, ada rencanaan kerja pemerintah satu tahun ke depan. Nah, penganggaraan itu di, ada namanya medium term fiscal framework, ada APBN. APBN, jadi kalau kita melihat APBN, sebetulnya dia potongan tahunan dari rencana yang lebih panjang. Nah, problematiknya adalah dalam pengambilan keputusannya, di sini ada kombinasi antara kepentingan teknokratik dan kepentingan politik. Teknokratik tadi, antaranya 20 tahun ke depan. Tapi dalam pengambilan keputusan politiknya, bisa jadi para politisi melihatnya bagaimana caranya dia to be elected in the next level. Nah, situasi-situasi seperti ini tadi menjadi konsensus politik. Jadi, anggaran atau APBN sendiri sebetulnya dia konsensus politik. Walaupun dari hasil perencanaan. Perencanaannya biasanya eksekutif melakukannya. Tapi eksekutif juga. Ada periode, perencanaan jangka panjang 25 tahun. Perencanaan jangka panjang 5 tahun. Nah, ini kita lagi bersiap untuk APBN yang berikutnya. Nah, saya kira inilah yang mempengaruhi. Yang ketiga aspek yang ketiga tentu, menaik governance-nya, pertanggung jawabannya. Nah, kalau kita melihat, dalam perbedaan kita sekarang, bukan hanya konteks perencanaan penganggaraan, tapi ada konteks yang ketiga, yang disebut harusnya monitoring dan evaluasi. Hasil dari penganggaraan yang berapa? Laporannya seperti apa? Tadi, saya menangkap dari profiter menyampaikan, nyari data, terutama data infrastruktur itu susah. Ya, itu serius memang. Kita dari sisi penganggaraan yang setia. Penganggaraan 300 triliun, 400 triliun. Itemnya ada berapa? Mungkin akun-akun pasirnya. Lainnya, itu usaha peribuan. Nah, jadinya apa? Nah, ini infrastruktur yang mana dan sebagainya. Ini menjadi diskusi. Nah, ketika tidak ada konteks, tidak ada feedback terhadap perencanaannya. Saya kira ini diskusinya. Belum lagi, kita misalnya sedang melakukan desentralisasi yang sangat drastis, sangat besar. Artinya wawonan tidak hanya di pemerintah pusat, tapi hanya di pemerintah daerah. Saya kira itu introduksi yang ingin saya sampaikan sebelum kita cerita mengenai infrastruktur. Bahwa politik anggaran kita sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang seperti ini. Secara teknologi, kita punya mimpi. Makanya mungkin saya ingin sampaikan, karena diminta refleksi 20 tahun kebelakang, mungkin saya mimpi dulu ke depan. Mimpi kita sebelum ngomong tantangannya, ke depan kira-kira seperti apa? Yang sudah mulai dibikirkan oleh teman-teman, Indonesia kemas 24.000. Tahun 2017, kalau tidak salah, Indonesia kembali juga. Pertama, Indonesia kembali juga di Indonesia 2020. Jadi, kita ada potensi menjadi negara maju. Tahun 2013, kita menginisiasi diskusi dengan teman-teman dari Kabupaten, dengan Miki, dengan Kemento, mengenai hidup ikan tren. Jangan-jangan Indonesia tidak bisa keluar dari negara hidup ikan tren. Nah, waktu itu kita diskusi, apa potensi-potensi yang kita punya? Apa potensi-potensi yang kita punya? Dan apa masalah yang kita hadapi? Dan kita melihat, banyak sekali masalah yang kita hadapi, kita punya potensi. Jadi, kalau kita hitung-hitung, biasanya kalau kita menghitung atau ingin ke depan-kepanjang, biasanya faktor yang harus dikonsider adalah faktor demografi. Perubahan demografi kita. Dan di Indonesia saat ini, 262 bulurnya, 70%-nya masih dalam usia produktif, sebagian besar sisanya masih dimudar, usia tuanya masih less than 5%. Jadi, ini potensi besar. Cuma ada problem yang lain. Problem yang lain, investasi, 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 kita sangat berbeda. Profiter, kalau kita lihat sebelum krisis, sebetulnya Indonesia juga emangnya. 8%-8%, tapi setelah krisis 98%, turun di level 3%. Dan selain itu, kita struggle. Karena menganggap, setelah itu, ya mungkin kalau kita melihat dari aspek reformasi fiskalnya, nanti saya ingin sampaikan, kira-kira juga, waktu itu terfikirnya belum sampaikan itu, tetapi mengembalikan Indonesia sehat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambaran-gambaran yang ingin saya sampaikan. Nah, saya kira ini ya, betul-betul kan saya ingin fokus ke, mungkin ke aspek reformasi fiskalnya. Sebenarnya, tadi Pak Wahid juga sudah menyampaikan reformasi institusi, reformasi fiskal. Kalau kita lihat dinamikanya, sebelum kita krisis, sebetulnya kita punya banyak terbaru. satu aspek penerimaan dari minyak, minyak dan minyak. Eh, minyak, gas waktu itu juga turun. Minyak, sebetulnya. Itu yang menjadi sumber pendanaan pembangunan kita. tapi setelah itu, kita krisis, kita nggak ada apa-apa gitu, mungkin ada juga CPU, terus, batu barang, tetapi kita kehilangan momen itu memanfaatkan itu. Karena ketika kita krisis, mungkin saya ke sini ya, sorry. Oh. Saya akan cerita di slide ini, karena ini yang mungkin fiskalnya cukup dominan. Ketika kita krisis, rasio utang kita, utang pemerintah, sampai 89%. Artinya kita nggak sesetengah dulu. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki perekonomian, memperbaiki keurangan kembali ke dalam kondisi non krisis. Dan itu yang dilakukan. Dilakukan dengan berbagai paket undang-undang keuangan negara, mewajibkan defisi tidak boleh lebih dari 3%, utang harus menurutkan keuangan negara. 2015 ya, 2005-2006 itu sudah bisa tetap. Artinya proses dari 98, atau krisisnya 98-99, 2000 sampai 2004-2005, fokusnya ke sini. Merestrukturisasi utang kita, mereskedul utang kita, parisikat menjadi salah satu kuncinya. Kita mengembalikan APBN kita itu, menjadi kredibel. Bisa menjadi instrumen kebangunan. Itu kondisinya. Tapi mulai tahun 2004, kalau kita ingat, harga BBM, harga minyak minyak mulai naik. Nah kita menganggap, karena tahun 80-an, kita kaya minyak, marka, kebijakan ini. Rakyat harus mendapatkan BBM dengan harga minyak. Padahal harga mulai naik. Dari 2004. Dan waktu itu, kita mensubsidi. Dan subsidinya, subsidi terlalu. Semua risiko perubahan harga, ditransport ke dalam APBN. Dan itu, menjadikan kita, ketika agregat risikan disitu, sudah diperoleh tadi dengan 3%, 60% di bawah, bahkan di bawah 30% di 2006, tetapi di sisi belanja, alokatif efisiensinya, benar-benar, APBN kita digunakan, tadi, konteksnya, untuk memberikan dampak, jangka pendek. Karena subsidinya menjadi sangat besar. Mungkin kalau, kalau saya akan maju mundur, oh sorry, saya buat grafik seperti ini. Ini subsidinya, sangat rehat menurut saya. Dan saya termasuk yang, dari 2004, mungkin ada story, yang belum saya share di sini. 2004, Pak Agito, pulang dari DPR, 10 fraksi, menandatangani bahwa, subsidi DPR, akan dihapuskan menjadi 0, di tahun 2010 secara bertahan. Waktu itu saya bertanya, Pak, gimana cara bertahan? Nanti kita pikirkan, yang mungkin semua sudah sepatu. Tapi, story-story lainnya, kita tahu, bahwa, policy itu, ini bisa dulu. Karena, kepentingan, jangka pendek. Kementingan, jangka pendek. Nah, ketika subsidinya, sangat besar, budget itu selalu punya constraint, kalau dialokasikan ke sini, besar, berarti yang lain tidak terdapatkan. Nah, mengembalikan titik, alternative efficiency, merinform fiskal alternative efficiency, pun memakan waktunya. Ketika kita bertanya, apa yang menjadi prioritas pembangunan bangsa ini? Tadi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pendidikan, karena ada 20%-nya. Kesehatan, 5% pemerintah pusat, 10% pemerintah daerah. Infrastruktur, tidak ada firmannya. Jadi, harus diperjuangkan alokasinya. Yang lain, apa lagi? Belanja sosial. Belan sosial, belanja sosial. Kita bukan berarti ketika mereform subsidi, hanya masalah alokasinya. Subsidi tetap diberikan kepada yang berhak. Karena ini, lobelumnya, double, triple bahkan. Tidak hanya alokasinya, tetapi, kemanfaatannya untuk pemberiannya. Kemana, dari ini memberikan implikasi jangkutannya. Saya kira, itu yang terjadi. Jadi, maka reform BIFAR, di tahun 2014, 2015, itu berhasil, secara alam hati, menjadi lebih, lebih baik. Apakah itu sudah selesai? Belum. Karena masih banyak hal-hal, yang seperti ini, secara kooperasi, bisa disisirkan. Belanja-belanja, yang sifatnya diskretionary. Ini, diskretionary itu. Ya, kadang-kadang, tidak bisa dikasih relasi. Misalnya, belanja, dalam konteks human development, atau dalam konteks, yang lebih jangka panjang, R&D, misalnya. Itu, kalau orang tanya, tidak ada gambarnya R&D, ya, tidak usah dibelanjakan. Tidak usah dialokasi. Padahal, dia memilihkan hampa. Kamu tidak ada R&D, ini, jangan berharap ada inutasi. Kamu tidak ada penelitian, jangan berharap ada evaluasi, atau bahkan invention atau inutasi. Nah, hal seperti ini, yang terlalu di tata. Nah, kalau berikutnya, sebetulnya, reform berikutnya, yang menurut saya, agak, agak cukup besar pada saat ini, ini, karena reform ini, melibatkan semua komponen, bagaimana harus ada sinergi, yang disebut dengan, operasional defisiensi. Alokasinya sudah benar, tapi, apakah dia mendeliberi output, dan outcome di pihak. Alokasi infrastrukturnya sudah, oke, sudah cukup besar. Jadi, apanya, itu yang, perlu kita. Saya kasih, setelah satunya, hasil riset teman-teman di BKA. Karena, tidak adanya sinergi, dan, implikasi dari, tadi, kepentingan yang berbeda. Kami, waktu itu, tahun 2015, melakukan riset, mencoba mengecek saja, mengenai infrastruktur, pelabungan, yang dibangun oleh Pemudai TAPS. dirjen hubungan laut, itu, otoritasnya membangun, pelabungan, infrastruktur jalannya, itu, otoritas pemerintahnya. Ada beberapa kasus yang terjadi, pelabungannya jadi, jalannya lebih bagus. Karena, ada penggantian kemungkinan, di level pemerintahnya. Tidak menjadi prioritas lagi, pelabungannya jadi, tapi, jalannya tidak jadi. Artinya, pelabungan itu, alokasinya sudah menjadi, alokasi belanjanya pas itu, tetapi, dia tidak menjadi proses krisis, pelabungannya. Dan, itu tidak hanya, satu dua, ada beberapa. Itu salah satu contoh. Ini di level, operational business. Yang lain lagi, misalnya, saya ingin cerita, belanja kesehatan. Kalau belanja kesehatan, dihitung besarannya, untuk yang spesifik, menangani pemerintah, mestinya Indonesia, tidak ada standing. Tapi, muncul starting, tidak perlu, cukup, tidak perlu. Nah, ini saya kira, ini rupa ruang, bagi kita, bagi para peneliti, untuk memberikan, masukan, melihat lebih lanjut. saya kira, itu message, yang ingin saya deliver. Nah, yang lanjutannya, reform yang lanjutannya, memang, kita reform, dari sisi pendapatan negara, kalau kita kebetulan, belanjanya besar, tapi, kalau ini menyampaikan, untuk PSN, bahkan pemerintah, atau APBN, dan APBD, hanya contribute, 40 persenan, itu pun, kita harus, membongkar, kebiayaan kita, dengan, dengan, di, di, pemerintah bayar, ada kewajiban, mempunyai, dari GAO nya, 25 persen, untuk infrastruktur. Nah, ini cara, mengalokasikan, dari, situasi yang, tetapi, karena kebutuhannya, untuk, investasi, di infrastruktur, sangat besar, maka kita, caranya, yang harus dimesangkan, dari sisi pendapatan, mereform dari sisi, perpajakan, sudah, tahun-tahun, melahir, prestasi, kita, dulu, padahal, saya, selalu, memberikan, kredit, ke teman-teman, pajak, teman-teman, DCP, mungkin ada, di sini, eh, mereka itu, yang, di informasi, di Indonesia, tahun, 83, mereka, Mereka sudah melakukan reform terpajaknya. Sebelum mahasiswa melakukan reform tahun 2019. Jadi, sebetulnya reform itu sudah disana. Cuma sekarang mungkin tantangan dinamikannya kemajakan kita sudah perlu melakukan reform berbesar lanjutannya. Dan saya kira ini sedang dipersiapkan untuk reformnya agar compliance kita meningkat, coverage kita atau tektis kita meningkat. Saya akan tutup, kenapa kita tadi infrastruktur, saya hanya membagi konsep saja. Indonesia itu, satu, secara demografis kita masih jadi rendasi hasilnya masih turun, baru akan naik sekitar 2030. Saya kira kalau kita membagikan investasi ke infrastruktur saat ini, masanya. Dan infrastruktur tadi, membagi infrastruktur itu perlu waktu, tidak setahun, dua tahun, beberapa tahun. Saatnya kita mengakturasi stopnya itu saat ini. Ketika beban yang lain menjadi ringan. Karena next step, begitu dependensi rasio sudah naik, itu yang menjadi isu adalah tentang social expenditure. Saya kira, saya kira ini kemestian yang harus dipersiapkan. Ini momentumnya. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa kenapa pilihannya logistik, kenapa pilihannya energi, karena logistik kita mahal. Terus, kalau melihat inequality dari sisi regional, antara Jawa dan Jawa itu menjadi sangat hitam. Dan kalau kita lihat serisnya, refleksinya beberapa tahun itu semakin mengana. Ini menjadi potensi disimpulkan. Maka bicara mengenai connectivity, dia bukan hanya mengonekkan agar kesatuan, tetapi ada potensial source of growth yang banyak tersebar. Ketika dia tidak connect satu sama lain, maka potensi itu tetap akan menjadi potensi, tidak mampu direalisasikan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan menjadi concern untuk refleksi kita. Dan kami dari Kementerian Keuangan melihat bahwa potensi financingnya, tadi Pak Fahim juga menyampaikan bahwa problematik utamanya bukan. Tapi financing atau pendanaan itu selalu di nomor 3, 2016, 2017. Riset kami, dulu di BKA ke tahun 2013, 2012, semuanya sudah seperti itu. Masalah lahan itu selalu yang pertama, yang kedua masalah perencanaan, yang ketiga masalah pendanaan. Saya kira ini masih menjadi isu, tapi pendanaan bukan satu-satunya. Aspek perencanaan yang harus diperbaiki, karena gimana yang berksida itu bagaimana aktor di dalam ekonomian. Dan kami yakin bahwa tidak mampu pemerintah sendiri mengomposi infrastruktur itu. Sehingga harus ada swasta masuk. Bagaimana biar swasta masuk, biar investasi masuk. Itu yang kita lakukan, mereform fisikal kita. Konteks yang bukan lagi alokatif, tetapi memberikan kemudahan-kemudahan. Memberikan iklim investasi yang baik, agar itu masuk. Sehingga bisa memberikan kebanggaan gaya saing yang diharapkan dengan saya yang akan datang. Saya kira itu dari saya. Saya cukupkan sekian, mungkin nanti kalau ada forum diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.